Intro Pasca tabrakan KA Turangga dengan KA Lokal Bandung Raya di jalur petak Haur Pugur, Cicalengka, Kabupaten Cicalengka, perjalanan kembali normal. Sebelumnya kecepatan kereta api di jalur petak Haur Pugur, Cicalengka hanya bisa dilalui dengan kecepatan 20 km per jam. Namun saat ini kecepatan kereta api yang melintas di jalur tersebut kembali dinaikkan menjadi 60 km per jam. Hal ini dikarenakan jalur tersebut sudah mengalami perbaikan hingga dapat dilalui secara normal. Sementara untuk evakuasi kereta sudah rampung dan diangkut ke stasiun Bandung. Jadi dengan dinyatakan jalur aman, semua KA-KA, baik itu KA Lokal Komuter Land, relasi Padarang Cicalengka, maupun Cicalengka-Padarang, bisa lewat jalur tersebut dan KA-KA jarak jauh keberangkatan dari stasiun Bandung dan keberangkatan dari stasiun Kerat Sondong bisa melalui jalur tersebut atau lewat jalur selatan. Seperti diketahui, tabrakan kereta api Turangga dengan kereta api lokal Bandung Raya memakan korban sebanyak 4 orang meninggal dunia di kawasan Jalan Petak Haur Pugur, Cicalengka pada Jumat pagi lalu. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Yang datang di wilayah dawop 2 orang. , Bersihel, 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 weniger 가지 daripada dan kemudian yang anda merupakan. Masihel, Bersihel, Bersihel. Bersihel, Bersihel,ied Yor mexikis. Terima kasih.